Intro Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke? Kali ini saya mendapatkan garapan HP Yang baterainya itu nge-drop guys Langsung saja kita bongkar guys Begini caranya guys Kalau kalian masih awam Lihatlah video ini Pasti kalian paham Oke? Jangan lupa Di like Dan komen Serta subscribe Ini lepas dulu Baut-bautnya Kemudian Lepas Nah baterainya ini Seperti ini guys Lepas baterainya Dari plat ini ya Dipanaskan juga Tidak apa-apa Kemudian Lepas Dari Plaknya Ini dia Baterai yang baru Caranya Sangat mudah guys Tinggal Pasang Samakan Seperti Yang tadi ya Yang aslinya Kemudian Dipasang Dipaskan Seperti ini guys Terus Dicoba Dicoba Pasang Bautnya guys Karena Nanti Kalau Masang Baut Biar Lobangnya Itu Pas Guys Soketnya Soketnya Paskan Pada Soket Di mesin Ya Seperti ini Guys Paskan Karena Kabel Flexible Ini Kabel Flexible Baru Karena Ini Flexible Baru Jadi Agak Ngepas Ngepaskan Ya guys Kadang Ada Yang Langsung Pas Kadang Juga Seperti Ini Jadi Ditekuk Seperti Ini Coba Kita Lepas Dulu Baterainya Dan Kita Paskan Seperti Ini Ya Karena Tadi Saat Langsung Dipasang Plat Enggak Connect Ya Jadi Kita Coba Seperti Ini Ternyata Ini Kebetulan Saya Beli Baterainya Itu Mendapatkan Soket Yang Kurang Celegais Kurang Pas Begitu Loh Kurang Enak Kurang Rapat Enggak Seperti Yang Aslinya Ya Nah Jadi Dimodif Dikit Dikasih Ganjalan Yang Seperti Bawaannya Tadi Ya Kemudian Coba Pasang Bautnya Dipaskan Dipaskan Agar Lobangnya Nanti Saat Dipasang Casing Belakang Itu Pas Tidak Mencelek Kemudian Rapatkan Seperti Ini Pas Paskan Nah Nah Kalau Sudah Pas Kalau Sudah Pas Seperti Ini Lepas Kembali Bautnya Lepas Lepas Dulu Ya Bautnya Dipaskan Dipaskan Coba Coba Kita Pasang Lagi Ini Kayaknya Kurang Pas Coba Kita Pas Paskan Flexible Baterainya Konektor Kita Pas Seperti Ini Lumayan Agak Susah Saya Saat Mengkonekkan Konektor Baterai Ini Ya Karena Saat Beli Saya Kebetulan Mendapatkan Yang Kurang Sip Jadi Ya Terpaksa Dimodif Sedikit Pakai Ganjalan Ya Yang Penting Konektor Konek Secara Normal Kemudian Coba Kita Nyalakan Seperti Ini Guys Sudah Nyala Ya Guys Coba Tancapkan Charge Itu Sudah Ada Kedip Kedip Warna Merah Sebelah Pocok Kanan Atas Kalau Sudah Normal Tinggal Pasang Baut Pasang Yang Rapat Seperti Semula Ya Pasang Kembali Sim card Dan Memory card Kemudian Coba Nyalakan Ya Ini Sudah Nyala Guys Nah Ini Sudah Mengeces Guys Ada Indikator Baterai Yang Gambar Listrik Yaitu Ini Berarti Sudah Mengisi Guys Oke Cuma Begini Gampang Bukan Semoga Bermanfaat Ya Guys Semoga Berguna Guys Tinggal Ditutup Dan Di Infokan Kepada Orangnya Sudah Normal Ya Guys Kita Toba Tancapkan Charge Itu Sudah Normal Guys Terima Terima kasih Ya